Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Al-Habsinur Satlamundi dari kelas 12 Mipadua Disini saya akan ngereview sebuah novel yaitu novel ini berjudul Ambah Penulis Laksmi Pamunjak diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama Terbit pada tahun 2012 yang lalu dengan terbal buku 577 halaman Laksmi Pamunjak adalah penulis kelahiran Jakarta Tepatnya pada tanggal 24 Desember tahun 1971 yang lalu Selain menulis Laksmi juga berprofesi sebagai penyair, jurnalis, penulis makanan, dan mendirikan toko buku yang diberi nama Aksara Laksmi cukup aktif menulis opini di website The Guardian Selain itu dia juga sering menulis untuk penerbit lokal maupun internasional Sementara pekerjaannya sendiri merupakan konsultan seni dan makanan Laksmi berhasil menerbitkan empat buah novel bahasa Indonesia yakni Aruna dan Lidahnya Ambah, Kekasih Musim Gugur, serta Perang, Langit, dan Dua Perempuan Novel Ambah mempunyai tema perjuangan dan cerita cinta yang berlatar sejarah Indonesia saat peristiwa G30S Meskipun fiksi, novel ini berhasil mengangkat sisi lain dari peristiwa bersejarah tersebut Cerita kehidupan Ambah dimulai dari kampung halamannya yaitu Kadipura Ambah yang berusia 18 tahun sama sekali tidak memikirkan pernikahan Dan justru ingin menyambung pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi lagi Sebaliknya, ayah dan ibunya justru merasa sangat khawatir karena Ambah masih belum kunjung menikah juga Di tahun 1962, Sudarminto ayah Ambah datang ke sebuah pertemuan yang digelar di Fakultas Geguran dan Ilmu Pendidikan Universitas Gajah Mada Di acara ini, ayah Ambah bertemu dengan Salwani Munir yang merupakan seorang dosen muda kala itu Tertarik dengan Salwa, Sudarminto pun menjodohkannya dengan Ambah yaitu anaknya Namun sebelum perjudahan dilakukan, mereka menerima syarat dari Ambah yang ingin menyelesaikan kuliah terlebih dahulu Ambah pun masuk sebagai salah satu mahasiswi jurusan sastra Inggris di Universitas Gajah Mada Tempat seolah mengajar Perlahan-lahan, Ambah mulai bisa menikmati kehidupan barunya sebagai mahasiswi Dia bahkan mencintai sastra sebagai bagian tidak terpisahkan dari kehidupannya Akan tetapi, di tahun kedua, di tahun kedua studinya Salwa harus pindah tugas ke Universitas Air Langga yang terletak di Surabaya Mengingat suasana politik yang sedang kacau, Salwa ingin segera menikah dengan Ambah Namun keinginan ini ditolak oleh Ambah Setelah Salwa pindah ke Surabaya, Ambah diterima menjadi seorang penerjemah di rumah sakit Sonowalujo Di sini dia bertugas untuk menerjemahkan setiap dokumen medis yang berbahasa Inggris ke bahasa Indonesia Di sinilah kisah cinta Ambah dan Bisma seorang dokter lulusan Jerman Timur dimulai Bisma hadir menggatarkan hati seorang Ambah Dan membuatnya merasakan cinta yang sama sekali berbeda dengan yang pernah dirasakannya kepada Salwa Mereka memadukasi sampai Ambah mengandung calon anak mereka Di tahun 1965, Bisma ditangkap karena dianggap mempunyai keterlibatan dengan PKI Penangkapan itu terjadi di Yogyakarta, tepatnya saat menghadiri sebuah acara yang digelar oleh temannya Bisma yaitu Untarto Di tahun 1971, Bisma diasingkan ke Pulau Buru tanpa sepengetahuan Ambah Ambah yang kebingungan pergi ke Jakarta, meninggalkan Salwa juga ke lorganya Di Jakarta dia bertemu seorang pria yang bersedia menikahinya Yaitu Adelhard Eliars, seorang laki-laki berkebangsaan Amerika Waktu berlalu dengan dan tiga bulan setelah melahirkan anaknya Sri Kandi, Ambah mengirimkan surat kepada orang tuanya Melalui surat tersebut, dia mengabari bahwa dirinya telah menikah dan mempunyai seorang anak Namun bukan dengan Salwa Lalu, pada tahun 2006, Ambah pergi ke Pulau Buru menjawab rasa penasarannya Dan memastikan bahwa informasi tentang Bisma yang dia terima benar adanya Suatu hari setelah Adelhard meninggal dunia Ambah menerima sebuah email yang memberitahukan bahwa Bisma sudah meninggal dunia di Pulau Buru Tempat yang dijadikan untuk pembuangan para tahanan politik Setelah membaca email itu, Ambah lalu pergi ke Pulau Buru Di pulau tersebut, dia menumpahkan semua perasaan dan kenangannya di temani surat-surat yang Bisma tulis Ternyata selama berada di Pulau Buru, Bisma menulis banyak surat yang dia masukkan ke dalam sebuah tabung bambu Tabung itu disimpan di bawah pohon merentai yang ada di kampung Walgan Salah seorang penghuni asli Pulau Buru bernama Manalisa Menjaga peninggalan satu-satunya Bisma untuk Ambah Manalisa adalah teman baik dari Bisma dan dianggap sebagai orang yang sakti oleh penduduk sekitar Ambah berhasil menemukan alasan kematian Bisma dalam tumpukan surat-surat yang tidak pernah menemui penerimaannya Beberapa tahun, beberapa tahanan politik memilih tinggal di Pulau Buru dan memulai kehidupan yang baru dengan menikahi warga di sekitar tempat pembuangan Bisma merupakan salah satunya Dia menikah dengan anak seorang petinggi adat yang ada di Pulau Buru Selama masa pembuangan, Bisma membantu para tahanan politik juga warga sekitar sehingga namanya dikenal baik oleh sesamat top, tapol atau masyarakat sekitar lokasi pembuangan Keahlian yang dia miliki juga digunakan untuk membantu keseharian masyarakat sekitar Setelah merasa puas dan dengan jawaban yang dia temukan di Pulau Buru, Ambah pun pulang kembali ke Jakarta dengan perasaan tenang Pertanyaan yang selama ini mengantui dirinya kini sudah menemukan jawabannya Di tahun 2011, Ambah bertemu dengan orang yang ikut membantu mencari Bisma di Pulau Buru Orang tersebut bernama Samuel Ambah lantas meminta agar Samuel menemui Sri Kandi yang telah tumbuh besar Dalam pertemuan Samuel dengan Sri Kandi, Sri Kandi menceritakan tentang mimpi-mimpi yang dialami Di dalam mimpi tersebut, dia bertemu dengan seorang laki-laki yang sangat mirip dengan Samuel dan melihat ada seorang laki-laki lain yang meninggal di penuhi darah Samuel pun menyadari apa maksud mimpi tersebut Bahwa Sri Kandi ternyata telah mendapatkan gambaran tepat bagaimana kematian ayahnya melalui mimpi tersebut Samuel pada akhirnya harus menyerah menghadapi kecantikan Sri Kandi Bagi Samuel, Sri Kandi adalah Ambah yang lebih muda Mereka berdua pun menikah Dan sejak saat itu mereka tidak pernah kembali ke Pulau Buru Begitu pola dengan Ambah Dia terus melanjutkan hidupnya sejak berhasil mengetahui jejak kekasih hatinya Yaitu Bisma Ada pun keunggulan dari novel ini Yaitu ada banyak filosofi dari kitab-kitab tua dan cerita-cerita yang melegenda Dan kita bisa belajar sejarah melalui novel ini Karena novel ini bisa jadi pilihan alternatif Disini kondisi politik setelah kemerdekaan serta peristiwa-peristiwa penting lainnya dijadikan latar cerita Selanjutnya Ada pun kekurangan dari novel ini Yaitu ada beberapa kalimat terlalu panjang Dan berpotensi membuat para pembaca merasa bosan saat membacanya Oke Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton